Bisa dilihat, airnya sudah pening sekali ini, sudah metral, bisa dikeluang. Ya inilah guys, hasil dari bekas tujuan kimia limbah-limbah elektronik. Sebelum dibuang, harus dinetralkan dulu ya guys, airnya supaya tidak mengandung kimia-kimia kalau dibuang di got atau saluran-saluran air. Dan kita harus bertanggung jawab, wajib menetralkan air bekas tujuan kimia ini menjadi besi, dan malah bisa berguna sebagai buku tanaman guys. Oke guys, ikuti terus acara untuk pembulian dari air cuci kimia ini dari limbah elektronik. Pertama-tama yang harus disiapkan, nah ini guys, soda api dan ini air, kita masukkan soda apinya ke air es, kita campurkan. Dan kira-kira aja guys, oke. Terus kita aduk, kita aduk sampai larut kotaknya. Ini kita tuangkan. Nah, habiskan kita tuangkan. Nah, ini ada. Nah, jadi biru kan? Ini biru berarti ada, nanti kalau menengah berarti tembaga guys, tepung tembaga. Ini kita bisa ambil lagi loh tembaganya. Nah, kalau belum banyak, kita tambah lagi. Uh, tambah lagi guys, kita tambah lagi. Oke, kasih soda api-api. Kita bera-bera aja, semakin banyak semakin bagusnya. Kita aduk-aduk lagi guys. Kita aduk-aduk lagi, sampai ke air. Nah, warnanya udah berubah jadi biru. Nah, sudah agak mengental ini. Mengental, ini adalah tembaga guys. Nanti mengendap jadi tepung tembaga. Dan tepung tembaga ini nanti bisa kita gunakan sebagai bahan untuk pemurnian dari emas. Bisa tembaga ini. Dan airnya nanti timbul bening di atasnya. Kita andapkan sehari, nanti akan timbul bening. Ya, sudah ini sudah. Nanti sudah netral. Kita tunggu aja guys. Oke. Guys, bisa dilihat itu guys ya. Airnya yang pening, yang sudah netral di atas dan yang di bawahnya itu adalah hendapan tembaga nya. Ya, airnya ini bisa untuk pokok tanaman guys. Nih, saya lihat kan kalau sudah netral. Oh kan, ini guys. Oh, encer sekali kan ya. Ya sudah ini. Normal ini. Ini airnya sudah bisa dibuat guys. Oke, bagi yang pengolah-pengolah limbah elektronik harus bertanggung jawab ya. Setelah mencuci kimia, harus sebelum dibuang, netralkan dulu konsol-sol kimia nya. Ya, ini kan. Ya guys. Udah ini loh. Sudah seperti air ini. Ini pun tidak apa-apa ini. Dan yang mendap tembaga nya bisa kita saring. Dan nanti kita sangrai untuk konsentrak tembaga. Oke guys, itu aja guys. Kalau memang anda suka dengan video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share dan tekan bell nya. Terima kasih. Terima kasih.